Hari ini aku mau nge-review BT21 khususnya yang RJ Seperti yang kalian lihat di depan kalian ini udah ada banyak banget boneka RJ ya Nanti bakal aku bagi dalam 3 kategori Ada yang Dream Karena kemarin waktu aku nge-review yang Dream Hall itu ternyata ada ketinggalan 3 boneka Nah terus ada juga yang Rainbow yang warna-warni kayak Gulali Terus sisanya itu ada yang dari Korea sama sebagian besar dari Jepang Nanti bakal aku jelasin seperti biasa Harganya juga bakal ditulis di caption Jadi kalian jangan kemana-mana Stay tune terus di channel aku Yang pertama aku bahas itu yang Baby Dream dulu ya Ini tuh yang Baby Cushion Ini yang Baby Face Cushion Yang ini yang Baby Sleeping Cushion Semuanya ini sama-sama dari Dream Series yang kemarin pernah aku bahas itu Untuk yang Baby Cushion yang ini Dia ini ukurannya agak gede ya Sebenarnya mungkin tingginya ada sekitar 30 cm lebih Ini tuh Kalau kita bandingin sama yang pernah aku bahas yang ini apa ya Big Huck kalau gak salah Dia sebenarnya ukurannya agak kecil sedikit Kelihatan ya sama kalian Jadi dia ini gak jauh beda sebenarnya Tapi sama-sama besar Jadi sama-sama bisa kalian peluk depan gitu Dan untuk bahannya itu sama persis kayak yang ini Jadi kayak Nih bulu-bulu yang halus kayak gini Lembut Dan untuk topinya sendiri Dia ini dijahit disini Jadi kalian gak bisa melepas topinya Dia kayak udah satu paket Tangan ininya pun di Jahit ya Jadi ini bukan pake kayak Perekat gitu enggak Ini dijahit Dan nempel sama perutnya Terus untuk yang sleeping potion Ini sebenarnya ukurannya sama persis kayak yang RJ yang tengkurap Yang udah lama ya keluarnya itu Nah ini tuh ukurannya sama Tapi yang tengkurapnya itu yang ukurannya besar Bukan yang ukurannya kecil Sama persis Coba dia kakinya tuh kayak Bisa ogil-ogil gitu loh Jadi lucu Dan si kepalanya itu kan Dia ditempelin sama kayak penutup mata Ini kayak gini Dan ini penutup matanya itu Gak bisa kalian lepasin Jadi dia udah dijahit dan sepaket Sama bonekanya Gitu Nah untuk yang ini Yang face cushion Ini tuh ukurannya kecil Jadi sebenarnya ini tuh gak Bukan yang gede Emang kalau di video kayaknya gede banget Padahal ini tuh kecil Kalau kita bandingin sama yang boneka yang hak cushion Tuh dia tuh ukurannya sama Jadi paling ini tuh kayak buat tetakan muka gitu Gak yang sampai gede gimana-gimana Sekarang kita masuk ke yang rainbow Yang rainbow itu dia ada tiga Yang ini tuh yang kayak standing doll Jadi bonekanya itu bisa duduk Terus yang ini yang kayak flat fur Sama yang gatungan kunci Dan yang ini kayak ini masih baru keluar Kalau yang ini tuh udah agak lama Dan dia PO Langsung aja ya biar cepet Nah ini kayak gini Jadi bulunya lembut banget Beda sama yang tadi Kurang tadi kan dia kayak bulu pendek-pendek gitu Kalau ini tuh dia lebih Kayak berasa gitu loh Gimana ya aku bilang Aku gak tau nih jenis bulunya apa Dan dia tuh bisa Kakinya kan gini ya lucu Ini dia bisa didudukin Tuh Bisa kayak gini dia Ukurannya sih kecil Ya Paling seberapa ya Se body cushion Terus kalau yang rainbow ini 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 flat fur Jadi dia tuh kecil Dan tipis Kayak yang waktu pernah aku bahas tuh Nah dia kayak gini Aku sempet mikir awalnya mereka nih sama Ternyata beda jenis ya Tuh Ini lebih gepeng Ini aku bandingin Tuh Beda Tuh Kalau yang ini kan dia lebih Gendut gitu Kalau yang ini tuh dia Gepeng banget Cuma gitu di belakangnya ada Love kayak gini Lucu banget ya Dan kalau gantungan itu Biasa aja sih Cuma kayak gantungan kunci Biasa kecil gini Dan semuanya ini adalah Dari line friend Korea Ini ya Dari line friend Korea Baby cotton candy Doll Ini bahkan dia Plastiknya aja Warnanya kayak hologram-hologram gitu Jadi Lucu banget Oke sekarang kita next Selanjutnya ini tuh yang Apa ya Yang series jelly candy Jadi ada tiga aku belinya Ini yang Mini Mini dollnya Terus ini tuh kayak gantungan kunci Sama itu yang Flat cushion Kita langsung aja ya Kalau yang gantungan kunci ya Dia sekecil ini Jadi cuma Tuh setelah pak tangan Dan dia ada gantungan-gantungan Gini nya Lucu banget Gepeng Ininya gini Terus Ini yang jelly candy Yang mini dollnya Tuh Ini unyu banget ya ini Bulunya sama kayak yang pas aku Nge-review yang dream tadi ya Jadi Lembut banget Sangat-sangat soft Nah yang ini Ini yang flat Jelly candy nya Vision juga Jadi dia kayak Gepeng gitu Dan ukurannya ini kecil Cuma ini versi gede Dari yang Ini kan yang gantungan kuncinya Mini banget tuh Kalau yang ini yang versi boneka Gedenya Pokoknya nanti harganya Bakal aku tulis di caption ya Kalian bisa Lihat Yang aku suka sih Dari kemasannya Yang ini Karena dia ini kayak Jualan remen lucu gitu Jadi Unik banget Oh iya buat ukurannya Dia itu sama kayak yang Haku Mereka mini Dia kayak backcharm Dan ini tuh Dari line korea Yang satu nih Yang serinya Yang green planet Yang satu lagi tuh Yang bubble tea Yang boba Yang ini udah agak lama Sebenernya Cuma aku tuh Baru sempet nge-review Karena aku lupa Aku punya ini Ini Kita langsung buka aja ya Bukusan aja lucu Gini dia ada Green-green planet Dan setiap karakter BC21 nya Itu beda-beda Kalau yang RJ Itu dia ada tasnya Kayak gini Lucu banget Nih dia ada Tasnya Dan tasnya ini Bisa dicopot gak ya Oh ini gak Tasnya bisa dilepas ya Tuh Lucu banget Ini kayak karet Dan si RJ nya Bawa Army bomb Ini ada gantungannya Jadi ini backcharm Sebenernya Kecil Tasnya bisa kalian pasang Ini yang green planet Terus ini yang boba Tuh Ini yang udah agak Penyok boba nya Karena ketekan Aku masukin dalam Koper nih Jadi si boba nya Sebenernya dia ini Backcharm Kayak gantungan Gitu Dan boneka nya Itu ada di dalam Boba nya Ini kalian bisa Keluari Dan masukin Benda-benda lain Selain boneka nya Cuma kalau kalian beli Ini dapet satu paket Jadi dapet si RJ nya Sama Kantong boba nya Tuh Eh kantong Bubble tea nya RJ nya sendiri Dia kayak fluffy Bulet gini Dan bulunya itu Gede-gede Ini Keliatan ya Ini Si kantong Kotak bubble tea nya Tuh Ini Busa-busa Empuk gitu Bisa ditutup Resleting Ini masih produknya Baby ya Masih satu Family sama yang baby Jadi bukan yang RJ biasa Tapi lucu Sekarang kita masuk Ke yang RJ dari Jepang Ini semua dari Jepang Aku namanya lupa Nanti aku tulis di Bawah ya Kalian bisa lihat Ini yang pink Ada dua Ini sama ini Ini yang Kiri nya Terus ini Namanya apa ya Ini aku lupa Ini tangannya ada magnet nya Sama yang kayak gini Ini ada gantungan nya Terus ini baru Ini kayak gantungan kunci Cuma karena lucu aja ya Aku sebenarnya kalau Jepang itu banyak Ngelarin RJ Aku cuma beli yang aku suka doang Yang lucu-lucu Terus ini tuh yang Yang taton Jadi taton Jadi taton itu ada dua Ini ada yang ukurannya Small Yang small itu bisa dikasih baju Dimana bajunya ini belinya terpisah Terus ini yang ukurannya Yang XS Yang paling kecil banget Dan ini tuh ada gantungan nya Kalau ini yang small Yang mediumnya aku gak Eh yang mediumnya Aku kayaknya belum nyampe deh Yang L nya aku gak kebeli Karena abis Dan aku punya yang XL Cuma yang XL itu aku belum Nge-review nanti aja ya Karena gede banget Barangnya aku susah Nge-review nya Terus yang ini Ini namanya apa ya Aku juga lupa nih Nanti aku tulis aja di caption Ini juga Yang kecil kayak gini Yang terakhir itu yang denim Ini agak rare ya Agak langka Kayak gini Dan ini udah lama Ini pun belinya PO Jadi gak yang Langsung ada gitu Kalau Barang Jepang Biasanya seringnya PO-PO gitu Dan kalau udah habis PO nya Biasanya mereka gak ngeluarin lagi Jadi rebutan banget Kalau yang dari Jepang ini Nah untuk yang ini Aku gak bahas terlalu detail ya Karena ini tuh Dari sekelas aja udah kelihatan Dia tuh bulunya tuh Yang kayak bulu-bulu tebel Timbul-timbul gitu Ya bukan yang bulu lembut Kayak yang Dream tadi Dan dia ada gantungan gininya Bintang Yang bikin dia lucu ini Karena warnanya pink Kan biasanya kalau RG kan putih kan Dia pink sendiri gitu Dan dia cuma ngeluarin dua versi gini Jadi yang bonekanya gini doang Sama yang backcharmnya Kayak gantungan kunci Terus buat yang denim Ini tuh bonekanya keras banget Jadi bukan yang lembut Gimana gitu Dan karena ini tuh bahannya denim Dia tuh kayak Kasar gitu luarnya Sebenarnya ini gak terlalu lucu Cuma Unik aja Karena dia bahannya tuh Dari kayak denim Dan warnanya hitam Gini Tuh Jadi kayak keras gitu Nah kalau yang ini Dia tuh tangannya magnet Tuh Biasa aja sih sebenernya Cuma dia tuh Bisa ketek-ketek sendiri Karena kan ada magnetnya Jadi kalian bisa Naruh pensil di tengahnya Atau naruh apa gitu Jadi dia kayak Nempel di pensil kita Kalau yang ini Dia ini sebenernya kayak Gantungan Biasa aja sih Itu Yang ini juga Cuma dia lebih panjang aja Gantungannya Dan ini tipis ya Aku sih belinya karena Ekspresinya lucu gitu Beberapa orang sih Ada yang gak terlalu suka Koleksi RG yang kecil-kecil gini Karena mereka biasanya Lebih sukanya gede Kalau yang gede kan bisa dipeluk Kalau ini kan Kayak cuma Buat gantungan aja Terus selanjutnya Yang ini Ini tuh aku lupa Namanya apa Tapi boneka ini tuh lucu Karena dia bulunya kan Kriwil-kriwil Kayak gini Seperti yang aku bilang Tadi kalau RG dari Jepang Selalu Bulunya tuh kayak Lebih kriwil-kriwil Ini aku lupa Namanya apa deh Nanti aku tulis aja Pokoknya Kalian bisa lihat Nah jadi dia Kurang lebih kayak gini tuh Bulunya Yang tadi juga Tuga sama Cuma ini ukurnya Lebih Kecil Tuh Lucu banget Ini ada gantungannya Kayak gini Dia model gantungannya Terakhir ini Terakhir ini yang Taton Yang taton ini Nanti aku bakal bahas Di section tersendiri aja ya Karena dia ini ada banyak Ada yang Ukurannya XS Ada yang S Terus ada yang ML XL Dan punya aku tuh Baru sebagian yang dateng Yang lainnya tuh Belum pada nyampe Untuk bulunya itu Dia lebih beda Sama yang tadi Kalau yang tadi kan dia Kayak kriwil-kriwil gitu Kalau yang ini dia lebih Kayak panjang-panjang Pokoknya nanti ada Video tersendiri lah Untuk si Taton ini Kayaknya segitu dulu aja Reviewnya Ini juga aku bingung Videonya Karena gak muat Kameranya saking banyaknya Jadi nanti Kalau nge-review Kita bakal bertahap aja ya Sedikit-sedikit dulu Barangnya Dan sambil menunggu yang lain Mungkin nanti aku bakal nge-review Kayak DVD Terus Photo book dari fansite Pokoknya banyak lah Kalian terus pantengin channel aku Jangan lupa di like Comment subscribe Terus juga di share Ke teman-teman kalian Dadah